Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa? Karena orang tua saya tidak berpendidikan Kalau dia ngomong-ngomongannya masih bahasa kampung Karena mungkin ya orang tua saya sudah sangat tua Permintaannya banyak Kalau ngomong selalu lama ya akhir Biar 24 jam ibu dan ayah antum telepon terima Tinggalkan semua gigitan lain Itu jauh lebih mulia Rituhnya sampai disipta di langit Itu datang gara-gara rituhnya mereka Beri kesempatan saya membahagiakan Beri kesempatan Tangan kanan saya genggam ibu saya Tapi yang kiri itu sudah tidak ada yang dipegang Saya mohon kepada antum Kalau masih ada orang tua Antum jangan sia-siakan Karena kalau sedang tidak ada Sulit antum menemukannya Itu anugerah Aku bertanya lagi Setelah itu apa? Kala Masya Allah Semba birrul walidain Setelah itu Berbaktilah kepada kedua orang tua Letaknya langsung Setelah ibadah kepada Allah SWT Jadi Nabi langsung menjelaskan Kandungan ayat tadi Saking pentingnya Bakti kepada kedua orang tua Itu diletakkan urutannya Setelah sholat lima waktu Disejajarkan dengan amalan yang dicintai oleh Allah SWT Jadi kalau antum Maaf Ingin mencari amalan setelah sholatnya maksimal Yang dengan amal itu dosa bisa digugurkan Kedekatan bisa dibangun Cinta bisa diraih Ada orang tua Makanya mumpung masih ada Ayo manfaatkan Barangkali Allah titipkan kepada antum Bukan ingin membuat antum lelah Barangkali ingin Ya mengurangi Bahkan menghilangkan dosa-dosa yang melekat dalam diri antum Ingin menghadirkan cinta Allah kepada antum Ingin memudahkan Aktivitas yang antum sedang jalani Sesering katakan begini ya Sesering katakan Maaf ya Hasil kerja keras antum itu Kalau antum sukses Boleh jadi Kerja keras antum cuma 30% nya 70% nya Disitulah tangisan ibu anda anda Yang menangis di pertengahan malam Peluh keringat ayah anda Yang dalam mencangkul itu berkata kepada Allah Ya Allah mohon Jangan sampai anak saya seperti ini keadaannya Ya Allah jadikan dia lebih bahagia Pernahkah antum dengar kisah Ketika Sayyidah Hajar A.S. Mencari air untuk Ismail A.S. Silahkan cek Yang bola balik siapa? Hajar Naik sofa Turun Kemarwah Balik lagi Berapa balikan? Tujuh kali bola balik Teman-teman sekalian Yang dapat airnya siapa? Ismail A.S. Sekarang lihat baik-baik Saat Ismail A.S. Ingin air Itu kan bayi bergerak-gerak Nangis Jarang Hampir saya Hampir saya gak pernah lihat Ada bayi nangis Kaki tangannya gak gerak Diem aja begitu kan Pasti punya masalah itu Kalau dia menangis Pasti bergerak depan dan kirinya Makanya dia menangis Minta air Asi tidak keluar Disimpan di bawah Ibunya bola balik Jadi saat ibunya naik ke sofa Kaki masih bergerak Hantam tanah Ini tangan begini-begini Tapi gak ada yang keluar Kapan air itu keluar? Ketika ibunya bertawakal kepada Allah Lihat lagi bermohon kepada Allah Ya Allah gak mungkin kau titipkan Ya Allah ujian ini Kecuali engkau berikan jalan keluarnya Ya Allah hamba sangat yakin dengan karuniamu Ya Allah hamba mohon Ya Allah hamba mohon Sofa Berfikir dengan cara yang bening Marwah Mengharapkan hasil terindah Harapan besar yang ingin diraih Bola balik Bola balik Tujuh kali Begitu sampai tujuh balikan Turunlah kemudian anugerah Allah disitu Ikhtiar Ikhtiar dibangun Kemudian hasil didapatkan Kadang-kadang yang ikhtiar orang tua Yang dapat hasil anak Makanya ibadahnya disebut dengan Sa'i Apa itu Sa'i? Sa'i itu Asalnya bukan mari lari kecil Bukan Sa'i itu dikata Sa'i Kesungguhan dalam berusaha Asalnya itu Ya Asalnya kesungguhan dalam berusaha Jadi kalau antum serius Dapat yang diraih Koran surah ke-17 Ayat 16-17 Paling kiri sebelah atas Allah menyebutkan Orang yang berusaha serius Sa'i Disebutkan sa'i Untuk urusan akhiratnya Diberikan Diberikan sepanjang dia serius Dengan baik Sa'i Sa'i Sa'ian Usaha yang sungguh-sungguh Kenapa ibadahnya disebut dengan Sa'i? Karena pada saat itu Ada orang yang sangat berusaha Dengan serius Ingin mencari air untuk anaknya Ibu yang bolak-balik Anak yang dapat air Begitu Sampai pada yang ke-7 Hamparan tangisan dan permohonannya Menyentuh arus Seketika turun malaikat Menggerakkan sayapnya Yang menyertai pelapa kaki Ismail Ketika menghentak ke air Ke tanah Dis Malaikat menghentakkan sayapnya Keluar air Ibunya melihat Kata ibunya Zam 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 Apa itu zam 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 Artinya kumpul Jangan berhenti Jangan berhenti Kumpul Jangan berhenti Kumpul Jangan berhenti Karena itu disebut dengan zam Zam Sampai hari ini Tidak berhenti Bagaimana ketulusan seorang ibu Dalam mendekat kepada Allah Menghasilkan anugerah pada anak Yang tidak berhenti keberkahannya Karena itu saat antum merasa sudah sukses Usia antum sudah matang 40 tahun ke atas Maka turunlah Quran surah ke 46 ayat ke 15 Paling kiri sebelah atas Jangan antum kira Kesuksesan itu antum yang raih Lihat kalimatnya Lihat kami wajibkan Wasiatkan Pegaskan kepada setiap anak Bakti kepada kedua orang tuanya Seakan-akan dia merasa Diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibu kamu Sudah mengandung kamu Dalam keadaan lemah luar biasa Kemudian Memberikan asinya lemah luar biasa Perjuangannya berat Nah ketika engkau sampai pada usia 40 tahun Minimal Banyaklah berdoa kepada Allah Lihat Antum usia 40 tahun Perhatikan bimbingan doanya dari Allah Lihat Segala nikmat yang telah engkau tinipkan Kepada hamba Lihat-lihat Dan bukan hanya kalimat hamba Tapi disebutkan Walidayah Orang tuanya disertakan Ya kata sebagian Ulamat tafsir Kenapa orang tua disertakan Pada pengakuan nikmat Karena orang itu Mesti sadar Anak mesti tahu Boleh jadi usia dia Atau usaha dia Untuk mendapatkan hasil itu Bukan karena kerja kerasnya Lebih banyak karena orang tuanya Mustahil teman-teman sekalian Antum ujung-ujung mendapatkan sesuatu Pasti ada kaitan dengan orang tua Antum Yang berdoa kepada Antum Yang bermohon kepada Allah Antum disekolahkan Investasi orang tuanya Dicarikan guru yang spesial Untuk mengejarkan Antum Diberikan kasih sayang Makanan terbaik Tiba-tiba Antum katakan Ini semua karena saya Tidak ada peran orang tua Siapa Antum? Maka jika semua diberikan Maaf kandungan Tidak pernah dilepaskan Belum pernah saya dengar Seorang ibu mengandung Tiba-tiba Mama mau mandi dulu Sebentar ya Enggak bisa Kemana aja dibawa Sembilan bulan Sepuluh hari Berjuang dengan lelahnya Koran Surah 7 Ayat 189 Asli sempurna Sampai 2 tahun Gratis Paling bagus Koran Surah 2 Ayat 233 Mencarikan guru Untuk belajar Sampai paham Sampai antum paham Bisa berbagi Koran Surah 9 Ayat 122 Menjadi dekat dengan Allah Dalam belajar Koran Surah 58 Ayat ke 11 Cari guru ngaji Ayo telaki Datang ke masjid Carikan tempat Cari guru terbaik Sampai doa Dilindungkan dari setan Contoh Koran Surah 3 35-37 Semua ada perhatian Tiba-tiba Setelah dewasa Masya Allah Minta sedikit saja Antum katakan Ah Kenapa Dan hebatnya Orang tua Enggak pernah minta Enggak pernah minta Jarang umumnya minta Tapi kalau sudah ada sinyal Antum mesti tahan Itu yang kadang-kadang susah Jadi teman-teman sekalian Indah Makanya lihat ya Itu ditempatkan Setelah sholat Tepat pada waktunya Bakti kepada kedua orang tua Jadi berbahagialah Antum Kalau masih ada orang tua lengkap Demi Allah saya katakan Ya saya ingin katakan pada Antum Tolong Jangan tunggu penyesalan di akhir Karena kalau sudah tidak ada Gak ada kesempatan Untuk bisa mewujudkannya Saya Berusaha Untuk menghadirkan bakti Kepada keduanya Tapi satu Sudah tidak bisa didapati Ya Saya empat Lima bersaudara Saya anak keempat Ayah saya mengajar Satu musallah Sekarang menjadi masjid Setiap yang dibawa Itu saya Dalam ta'lim beliau Saya masih ingat betul Kalau beliau mengajar Itu saya tidur Ya Sekarang tertukar Saya mengajar Beliau tertidur Tapi yang paling menarik Dalam keadaan selesai mengajar pun Kalau pulang Saya tidak dibangunkan pak Digendong oleh beliau Sampai ke kamar tidur Dan disitulah kemudian dipastikan tidurnya nyaman Kalau bangun kadang digoda Dan gimana taunya Karena saya pernah pura-pura tidur Untuk tahu apa yang ayah saya lakukan Dalam keadaan saya diberikan Ternyata dijaga betul Sampai ke rumah Sampai tiba masanya Kemudian Saya mau masuk pesantin Apa yang terjadi Ayah saya diberikan ujian sakit Ya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sakit itu kemudian Kami menjenguk ke rumah sakit Ayah saya hanya memelum Mengatakan Maafkan Saya tidak bisa mengantar Maafkan Ayah tidak bisa mengantar Saya peluk beliau Saya berangkat ke pesantin Dan ternyata itulah akhir pertemuan kami Saya pulang Kemudian sampai rumah Tidak sudah tidak punya kesempatan menatapnya Ya sudah dikuburkan Saya peluk ibunda saya Saya temani beliau tidur Hanya melihat dalam mimpi Mengenakan kemeja biru Biru muda Dan hanya kemudian Memberikan isarat senyuman Itu akhir Yang saya lihat dalam mimpi Kini Saat kita punya sesuatu Untuk berbagi Minimal memberikan kebahagiaan Orangnya sudah tidak ada Saya betapa bahagia Waktu membawa ibunda saya haji Saya genggam tangannya Dengan tangan kanan saya Dalam saat ini saya berdoa kepada Allah Ya Allah mohonkan Kami sayang ibu saya Ibu saya saya bawa ya Allah Saya mohon ya Allah Ampuri dosa saya ya Allah Ampuri dosa ibu saya Beri kesempatan saya membahagiakan Ya beri kesempatan Tangan kanan saya genggam ibu saya Tapi yang kiri itu Sudah tidak ada yang dipegang Pak Jadi saya mohon kepada Antum Kalau masih ada orang tua Antum jangan sia-siakan Karena kalau sedang tidak ada Sulit untuk menemukannya Sulit Itu anugerah Ya teman-teman sekalian saya kira Itu bagian kedua Jihad yang terakhir Saya bertanya lagi Apalagi setelah yang kedua itu Kata Nabi Baru jihad Perhatikan Jihad Jihad Nomor tiga Setelah bakti pada orang tua Jadi Dah kan nanti dalam kaedah Tidak boleh Antum mau jihad Orang tua tidak sepakat Antum maksajiat Antum dosa Dosa Nanti kita lihat Bab selanjutnya Ada seorang ingin berjihad Orang tuanya ternyata Belum mengizinkan dia berangkat Dan sendi Apa kata Nabi Masya Allah Kata Nabi Pulang kamu ke rumah Buat dia tertawa Seperti kau membuatnya menangis Buat dia tertawa Seperti kau membuatnya menangis Saking tinggi Nilai bakti pada orang tua Pahala Antum diberikan disitu Kadang Antum jadi pahala keluar rumah Di dalam rumah Ada sosok yang sangat dalam Yang menghadirkan pahala kebaikan kita Mungkin jalan surga Antum Bukan di luar Orang tua Yang dititipkan kepada Antum Yang lain usia 60 tahun Yang lain 50 tahun Kok orang tua Antum 80 tahun Hadir di samping Antum Kadang-kadang rasanya makin repot Makin repot Ternyata disitu surganya Ternyata Dan itu jihad terpenting Dibandingkan dengan keluar Dan urutannya nomor tiga Urutan nomor tiga Karena itu Hadis ini Dan ayat yang kita bahas Ingin memberikan pesan yang dalam Kepada kita semua Agar dalam setiap kesempatan Mari kita tunjukkan Bahwa tidak salah Allah amanahkan pada kita orang tua Yang dengan itu titian surga kita bisa diraih Terima kasih telah menonton! A like would be appreciated And don't forget to subscribe Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!